Pelda Punawirawan H. Fenn Kandau adalah saksi sejarah ganasnya gerakan G30S PKI. Sebelum mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya beberapa saat yang lalu, Fenn menjelaskan bagaimana kronologis proses pengangkatan jenderal korban gerakan G30S. 30 malam tanggal 1, ada suatu gerakan, jadi kita lihat ada gerakan-gerakan militer, ada gerakan tentara, itu pakai doreng. Nah, zaman itu kalau tentara pakai doreng, itu siap operasi, entah operasi kemana, tapi sifatnya kalau sudah pakai doreng itu siap operasi kemana gitu. Jadi malam-malam itu jadi tanda tanya bagi kita. Jadi teman-teman itu bertanya, ada apa ya, kok ada gerakan-gerakan kayak begini ini. Jadi kita juga tidak tahu itu. Nah, pada pagi hari, kira-kira jam 6 pagi, jadi Lennan Kolonel Untung dari Cakramirawa itu rupanya mereka sudah menguasai RRI. Nah, itu yang kita dengar dia ngomong di situ, jadi tentara yang terlibat langsung dengan gerakan itu, itu akan dinaikkan pangkatnya dua tingkat. Kalau simpati, mereka akan dinaikkan satu tingkat. Begitu. Jadi kita kan jadi bingung. Nah, tapi jam 10 pagi kurang lebih itu, pasukan kita, KKO, Marinir itu dikembalikan ke asrama, artinya di kantor pusat Marinir. Jalan Perapatan 40. Jalan Perapatan, Kuitang situ. Kurang lebih, kita sudah dengar berita bahwa ada penculikan, penculikan para jenderal. Tapi itu kan masih isu pada waktu itu. Kalau tidak salah, tanggal 2 malam, namanya Kapten Sukendar dari Kostrat, itu datang kepada kita. Jadi kedatang ke kita itu untuk minta tolong agar pelaksanaan, pengangkatan jenazah itu bisa terlaksana. Karena mereka... Pengangkatan, pengangkatan, pengambilan. Pengambilan jenazah itu bisa terlaksana. Karena pada waktu itu, kan sudah mulai tanggal 1 pagi itu mereka kerjakan. Jadi saat itu mereka pakai gas masker. Gas masker itu untuk anti huru hara. Rupanya gas masker itu menahan baunya itu tidak mampu. Tidak mampu. Kalau kita kan pakai alat selam, itu sama saja nyelam di laut kan. Jadi tidak bawa apa-apa. Kapten Sukendar ini dari Kostrat itu, ada pengalaman melihat kita waktu tahun 64, itu pernah nolong orang yang keracunan di sumur di Jogja. Itu dia laporan kepada Pak Harto, bahwa ada pasukan yang begini-begini. Cari, katanya Kapten Sukendar gitu. Jadi, kita lah yang ditugaskan. Paginya tanggal 3, saya diperintahkan sama komandan saya, Lieutenant Misban Almarhum, loh, cari teman-teman untuk ke lobang buaya. Loh, ada apa? Saya tanya. Itu mengambil jenazah para jenderal. Oh ya. Jadi, pada saat itu kami ketemu seperti Pak Sugimin. Ayo melok. Saya bilang, ayo ikut. Itu, ikut-ikut. Mereka sendiri waktu itu juga belum tahu mau kemana. Mau kemana, belum tahu. Ikut. Ikut-ikut saya, ikut saya. Nah, karena kebetulan, saya bukan apa, karena kebetulan saya itu juga pelatih penyelam dari teman-teman Pak Sugimin CS. Jadi, saya tahu kualitas mereka masing-masing. Jadi, saya menunjuk yang, ya tentu yang bagus-bagus gitu maksudnya. Sudah. Jadi, pelaksananya itu subuh setengah empat, tanggal empat pagi, kita berangkat menuju ke lobang buaya. Ya, ya. Waktu itu, kita lewat cililitan. Waktu itu cililitan, terus ke Halim, masuk di Halim. Di situ ada tiga pos, Angkatan Udara. Jadi, kita tanya, mana ada lobang buaya di mana? Mereka tidak ada jawaban, tidak tahu. Ya. Jadi, kita terus, saya terus ke tiga perwira itu, terus ke tempat intelijennya dari di Halim itu, Angkatan Udara. Mereka sih? Itu pun kurang lebih dua jam, mereka, kita di luar. Jadi, dua dokter, dokter gigi, dokter umum, sama Kapten Sukendar di Kostrat, sama Komendan saya. Itu hampir dua jam bercerita di sana, tidak ada keterangan. Artinya, di mana tempat lobang buaya. Cuma tanya tempat lobang buaya, jadi tidak ada. Terus, Komendan saya bilang, mereka tidak tahu, loh. Kalau tidak tahu, ya pulang, saya bilang. Tapi kebetulan, ada polisi. Mau. Polisi Angkatan Udara, itu merapat kepada kita. Pak, terus langsung, Pak, mau ke lobang buaya? Iya, ayo saya antar. Jadi, misalnya, kalau tidak ada polisi, Angkatan Udara itu, kita sudah pulang. Jadi, pelaksana kan bisa gagal. Tapi ya, bersyukur, karena rupanya ada penunjuk, dari mana, tidak tahu, tapi itu yang terjadi. Begitu kita masuk juga, mau masuk di lobang buaya sini, itu dijegat, karena di sini sudah dikuasai oleh pasukan RPKAD. Kita juga tidak langsung bisa masuk, tetapi ditahan bahwa yang boleh masuk di sini, hanya pasukan RPKAD, Perintah Sarwak Edy. Ya, maklum pada waktu itu kan, kawan lawan, lawan, belum tahu. Kan, saling curiga sama curiga. Kita memaklumilah. Sehingga kita tunggu, di muka pos itu, kita tunggu, sehingga terus kurang lebih amper dua jam, kira-kira jam 10 ya. Jam 11. Jam 11-an. Pak Arto, rombongan Pak Arto masuk. Pak rombongan Pak Arto masuk. Kapten Sukendar yang dari KOSRAT langsung bisa masuk, laporan, bahwa pasukan KKO sudah masuk. Dikat saja, pada waktu itu ada dokter dari Angkatan Darat, Brigjen Zabal, saya sudah lupa namanya. Ya.